This is the stunning sideways show. Look at that shot to YouTube. Wow, that is a jaw dropper, ladies and gentlemen. Brilliant work. Halo semua, berjumpa lagi bersama channel YouTube Bimbo Corner. Musim ini adalah tahun di mana Honda benar-benar terburuk. Mereka berada di dasar kelas mental struktur 2022. Bahkan lebih buruk dari KTM yang dalam dua musim terakhir alami kesulitan akibat dicabutnya konsesi. Demi menjaga asa, Honda bergerak cepat dengan mengganti komposisi tim di musim depan. Selain pembalap kesayangan Mark Marquez, line-up pembalap Honda mengalami perubahan total. Alex Marquez digandikan Alex Rin, sementara Nakagami meskipun belum ada ketok palu, namun besar kemungkinan posisinya akan digandikan oleh Ai Ogura. Sementara satu slot yang ditinggal Paul Espargaro, besar kemungkinan diisi oleh Juan Mir. Selain opsi merubah komposisi pembalap, opsi lain yang bisa dicoba Honda adalah memecat Alberto Puig dan menggantikannya dengan David Brevio musim depan. Brevio dinilai memiliki kompetensi untuk menaikkan performa Honda yang sedang terburuk. Sebelum meninggalkan MotoGP dan beralih ke Formula One, Brevio memiliki cerita dengan dua tim pabrikan. Mereka adalah Yamaha dan juga Suzuki, yang sama-sama merupakan pabrikan asal Jepang. Keberhasilan Brevio membawa Yamaha sukses bersama Rossi dan juga Suzuki bersama Juan Mir bisa menjadi jaminan mutu untuk Honda setidaknya itulah opini yang disampaikan oleh pengamat MotoGP Carlo Pernat. Pernat secara berani mengatakan bahwa Honda sedang hancur-hancurnya saat ini, dan disinilah waktu yang tepat untuk seorang Brevio masuk menggantikan posisi Alberto Puig. Brevio memiliki historis yang dekat dengan tim-tim asal Jepang, dan juga Brevio memiliki insting yang bagus dalam memilih pembalap di timnya. Menarik dinanti, apakah Honda berani melakukan perubahan pada jajaran manajemen mereka? Apalagi Alberto Puig juga sering dijadikan sasaran kemarahan atas menurunnya performa Honda. Apa pendapat kamu? Silahkan tuliskan di kolom komentar.